Selamat datang dan disini kita sambil kumpulkan modal-modal buat event TOTI yang dijadwalkan hadir tanggal 25 Januari guys ya dimana mungkin dari kalian juga sudah persiapkan modal yaitu ya berupa coin, permata dan juga FC point mungkin nah untuk yang gratisan ya siapkan coin dan juga permata guys ya dimana untuk permata juga bisa kita gaca nantinya di event TOTI yang dijadwalkan rilis di esok hari atau lebih tepatnya di tanggal 25 nah bahan apa saja yang sudah kalian persiapkan dimana untuk pertukaran nantinya ini kita bahas pertukaran yang menggunakan token willcard musim dingin ya guys ya disini sudah dijelaskan bahwa untuk perbandingan token yang kita dapatkan adalah 5 banding 1 jadi kurang lebih seperti ini rinjiannya di pertukaran yaitu token TOTI bisa kita dapatkan yaitu 1 biji dengan menukarkan 5 biji willcard token atau token musim dingin nah disini jadi 5 300 token TOTI yang bisa kita dapatkan dari sini dengan menggunakan ataupun dengan menukarkan 5 token winter jadi sudah berapa token winter yang kalian miliki hingga saat ini nah disini gue sudah kumpulkan ada sekitar berapa ini ada 700an ya kita kumpulkan lagi kita tambahkan lagi di hari terakhir sebelum event willcard musim dingin ini berakhir kita coba gaca disini guys ya kita putar beberapa kali sambil kita buka star pass nantinya kita buka disini kurang ya kurang 1 kali putaran untuk membuka di bagian hadiah 3 per 4 ini nah jadi untuk token yang dibawa ke dalam event TOTI nantinya adalah token willcard musim dingin untuk token keberanian nasional ini tidak dibawa ya guys ya karena ya event sampingan ya gak dibawa tokennya oke disini masih kurang 1 putaran lagi 3 per 4 harusnya cukup sini oke kita lihat 3 per 4 oke sudah lewat langsung kita bisa klaim hadiah disini dapat hadiah di hari terakhir willcard musim dingin sebelum besok atau lebih tepatnya di jam 8 tanggal 25 Januari akan berakhir oke cukup 685 685 token willcard musim dingin nanti bisa ditukar menjadi beberapa token untuk event TOTI nah jadi perbandingannya 5 banding 1 guys ya kemudian untuk token yang bisa digunakan berikutnya yaitu ada token pass nah token pass ini bisa kita dapatkan di star pass nanti kita bahas kita klaim terlebih dahulu untuk hadiah di bagian sini hadiah gratisan oke siapa tau di hari terakhir ini dikasih hoki meskipun sampai saat ini belum-belum pernah sih dikasih pemain di OVR 95 untuk dapat hadiah dari sini oke dapat siapakah Spanyol CB Giruna dapat David Lopez oke 685 untuk modal event TOTI besok sisanya kita dapatkan lagi dari sini dapat 5 oke dapat 5 lumayan dapat 5 biji jadi total berapa ini total 690 690 kita dapatkan pemain gratisan lagi dan untuk token passnya bisa kita tukarkan perbandingannya 1 banding 1 guys ya jadi untuk yang punya token pass jangan ditukarkan kalau saran gue sih jangan ditukarkan menjadi token winter karena apa ya perbandingannya langsung 1 banding 1 guys ya lebih baik langsung ditukarkan jadi token TOTI saja nah seperti ini untuk perbandingannya 1 banding 1 untuk token passnya bisa kita simpan terlebih dahulu nah seperti ini untuk token pass ini bisa kita dapatkan dari mana kita bisa dapatkan dari sini dari star pass tentunya guys ya meskipun gratisan juga tetap dapat kok oke kita buka semuanya disini 82 berapa ini 82 biji hadiah yang bisa kita dapatkan ini gue tahan dari pertama release sampai saat ini baru gue buka kali ini langsung saja kita ambil semuanya dapat token pass berapa biji oke kita lihat kita buka semua hadiah dari star pass Dembele oke icon dari Francis ST buat siapa dapat apapin 89 dan sisanya oke dapat siapa ini pemainnya seperti ini ternyata oke dapat modal lumayan modalnya buat pertukaran kalau terpakai ya guys ya oke 2000 permata sudah terkumpul 500 1678 biji permata oke lumayan disini permata sudah terkumpul sisanya kita dapat 60 point pass nah sudah terkumpul 469 ini kalau ditukarkan ke dalam token toti juga lumayan sih sudah 469 sisanya dapat pemain dapat coinnya disini coinnya 400 ribu sisanya ya seperti ini pemain ini lumayan dapat modal buat upgrade of player juga dapat modal beberapa ratus pemain mantap pemain perunggu 60 biji dudek dapat 1 biji 89 papin ya lumayan lah disini oke sudah modal berapakah yang kalian kumpulkan hingga saat ini khususnya untuk coin coin disini gue sudah punya modal 182 182 juta permata 500 ribu coin pass 469 dan sisanya kita kumpulkan lagi kalau sudah hadir eventnya jadi seperti itu lumayan modal untuk kali ini modal event toti 24 400 ribu misi oke sudah selesai jadi untuk token yang terbawa nantinya adalah token winter dan token pass untuk dari event keberanian nasional tokennya tidak terbawa jadi ya habiskan saja sebelum berakhir ya guys ya sama seperti event winter will cut ini juga akan berakhir di jam 8 pagi bertempatan dengan hadirnya event toti komen di bawah sudah berapa biji token winter yang kalian dapatkan hingga saat ini dan sudah berapa 100 juta untuk coin permatanya mungkin juga banyak yang sudah terkumpul bisa buat gaca-gaca siapa tahu hoki ya guys ya event terbaru soalnya gaca masih belum dikasih hoki sampai saat ini dapat halan halan yang 93 ya lumayan terima kasih dan saatnya kita nonton Indonesia kita dukung Indonesia saat ini sedang berjuang melawan Jepang selamat menikmati